Hai guys di video kita kali ini nah kali ini kita bakal unboxing paket yang baru aja datang siang ini ini isinya apa yuk Mari kita buka ini dia ini speaker HKQ7 dia tipe Q8 ini kemarin kita Samsung speaker bluetooth nih Nah kita cek gimana sih modelnya isinya ada apa aja wits ada pakai bubble wrap coy nah ini ada kabel-kabel USB chargernya nih kayaknya terus ada ini apa gantungan wits cakep ini dia nih pikirnya ini dia guys speaker bluetooth HFQ8 nah ini warnanya hitam modelnya ya kompak-kompak gitulah kecil lumayan setelah patangan ini panjangnya sekitar berapa ya ini panjangnya 13 cm tingginya 6 cm gitulah jadi ini speaker bluetoothnya mari kita tes di sini lihat dulu nih di depan ada ininya apa ada speakernya full depan terus di atas ada ada empat tombol nih ini ini ada M terus ada apa sih model itu deh ada kayak lampu-lampu gitu on-offnya kali ya enggak tahu lah terus ini ada tanda tambah ada tanda kurang ini kayaknya volume nipas ini terus ada ini ada tanda apa tombol play pause sama telepon mau berarti bisa nelfon juga nih iya kan Bluetooth ya oke terus disini ada sini ada sini ada ini nih buat apa buat cantolan ini nih yang tadi nih yang sampingnya enggak ada apa-apa enggak ada nih bawah ada semacam apa bantalan karit gitu gabus jadi bagus dudukannya ya terus nah kebagian belakang di belakang ada slot nah disini bisa dilihat ini ada ini ada pelapisnya nah tombol on off terus disini ada slot USB jadi bisa langsung nyolok USB disini aja atas USB ada slot ini TF card nih ini untuk memori card yang kecil tapi ya yang mikro kayak memori HP terus disini ada DC 5V ini buat yang tadi nih buat chargerannya nih jadi ini dicolok disini nah terus yang ini ke USB pakai ya pakai charger HP aja lah gampangnya terus ini ada LED ini kayaknya LED indikatornya coba kita nyalain oh iya bener oh it's cakep di belakang langsung bluetooth mode nah disini ada berapa sih yang satu satu dua tiga ada tiga sebelah kanan dan ada tiga sebelah kiri LED di tengah LEDnya warna merah terus ada hijau ada biru coba kita matikan matiin ini ya blitznya biar kentara Hai mati lampu juga nah ini nih dalam kondisi gelap dia eh tampilannya kayak gini nih oke kita nyalain lagi ya langsung aja kita tes bluetoothnya tunggu gue cari ini dulu ya gue cari ini ada Q8 nih menyembungkan udah menyendingkan nah langsung bunyi tuh udah tersambung Oke sekarang kita mainkan nah ini tuh udah tersambung nah ini tuh udah tersambung nah ini tuh udah tersambung it's always over my head ya over my head ya it's all over my head over my head over my head over my head kita kecilin dikit ya kenceng banget ini suaranya kenceng cuy ngebass kalau nggak salah di boxnya ada ini apa ganti mode coba kita buat ganti mode ini tombol yang mode ini ganti mode laksinya jadi ini lampunya bisa diganti-ganti mode gerak-geraknya gitu tekan lama satu nah bisa gini yang tadi kan berubah-berubah tuh yang ini cuman kayaknya running mode aja gini Oh ini semua tidak senang tadi Oh ada yang kelak-kelip juga Oh ini padam kalau nggak mau pakai LED nah ini kan yang tadi nih semakin tinggi nah ini yang mode apa dia ngikutin suaranya semakin kenceng dia bakal apa dia kayak equalizer gitu jadi semakin kenceng semakin tinggi juga LED yang nyala nih nah ini kalau kenceng banget yang tadi di kamar gue ini mah gede banget suaranya oke modelnya lumayan sih keren segenggam gitu terus bisa digantung-gantung nah ini buat Oh ini Oh dia buat ini apa kalau di YouTube yang apa yang tombol plus ini ini kayaknya next track gitu deh next track terus previous track previous track gitu kalau nambah volume kayaknya kan lama deh nggak salah nah tuh turunin nah tekan lama sampai mati nah itu ini berarti udah minim banget tuh ada suaranya kita maksimalin di ini nah ini udah maksimal cuman di HP gua kecilin nah ini gua tambah di HP nih woi Hai woi cakep nih buat ni putar ini apa film nah ini untuk apa gitu ada panggilan nih jadi kalau lagi ada telepon nih tinggal tekan ini aja buat ini buat ngomong panggilannya udah langsung gini nah di belakang ini apa-apa oh dia kayak bertekstur gitu jadi enggak halus-halus amat nah di atas lebih kasar lagi teksturnya ada motifnya tuh which kerennya nah kalau yang depan kayaknya polos aja Oh di depan kayak di belakang nih ada tekstur tapi lebih halus terus disini juga ada kayak garis-garis gitu teksturnya jadi megangnya enak nih nggak licin keren lah Oke guys itu dia unboxing untuk speaker apa sini hfq8 tipe hfq8 sekian unboxing kita kali ini please jangan lupa like dan subscribe buat kalian yang suka sama gadget dan barang-barang yang unik kalau nanti ada barang-barang lagi kita bakalan unboxing lagi entah itu mainan atau gadget atau aksesoris apapun itu so stay tune buat nantiin video-video kita selanjutnya jangan lupa ya klik like dan subscribe buat pengembangan channel ini